Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat pedesan seker yang rasanya enak banget Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Untuk cara membuatnya Pertama-tama kita siapkan 500 gram seker ayam Yang sudah dipotong kuku-kukunya dan dicuci yang bersih Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian untuk bumbu-bumbunya Saya gunakan 12 batang atau 12 buah cabai merah Kemudian 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 8 buah cabai yang orang, 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas, dan 1 ruas jahe Selanjutnya kita siapkan air sampai mendidih Kemudian kita masukkan seker ayamnya Kita rebus seker ayamnya ya Lalu kita tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja Kemudian ini cekernya kita rebus sampai matang Kita tutup ya Setelah direbus sampai matang sekitar 30 menit Kita matikan api kompornya Selanjutnya kita siapkan penggorengan ya Kita masukkan minyak Secukupnya saja Kemudian kita masukkan cabai dan bawang Kita goreng sampai agak sedikit layu Kita goreng cabai dan bawangnya Dan setelah agak layu ya seperti ini Kita matikan api kompornya Kemudian kita angkat cabai dan bawangnya Kita tiriskan Lalu kita siapkan super Kemudian bawang dan cabai tadi yang sudah digoreng Kita masukkan ke dalam super Untuk kita haluskan Kita tutup Supernya Kemudian kita haluskan Setelah halus Ini kita sisikan terlebih dahulu ya Selanjutnya dengan menggunakan sisa minyak menggoreng cabai dan bawang tadi Kita gunakan untuk menggoreng bumbu yang tadi sudah dihaluskan Kita goreng Kita tumis ya Kita aduk terus Sampai agak matang ya Biar enggak tercium bau mentahnya Setelah dirasa cukup Kemudian kita masukkan Lengkuas Jahe dan Sereh yang sudah dikeprek terlebih dahulu ya Kemudian kita masukkan Daun jeruk Yang sudah diremas terlebih dahulu Lalu kita masukkan 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh garam Kita aduk sampai bumbu-bumbunya tercampur dengan rata ya Kemudian kita masukkan Ceker ayamnya tadi yang sudah direbus Kita aduk Biar bumbunya tercampur dengan cekernya ya Lalu kita masukkan Air kaldu Sisa Perebusan ceker tadi Lalu kita masukkan 2 sendok makan kecap panis Lalu kita aduk lagi Sampai tercampur rata semua bumbunya Dan tunggu hingga Bumbunya meresap ke dalam cekernya ya Dan setelah bumbunya sudah meresap ke dalam cekernya Cekernya juga sudah empuk ya Kemudian kita matikan api kompornya Kemudian kita angkat Kita siapkan plating atau piring Lalu kita tuang pedesan cekernya Dan pedesan ceker ini Siap untuk dihidangkan Dan siap untuk dinikmati Pedesan ceker ini rasanya benar-benar enak ya pemirsa ya Dan tekstur cekernya juga empuk Meskipun tidak di presto Benar-benar enak ngelotok banget ini pemirsa ya Dan rasanya juga enak banget Bikin ketagihan ini pemirsa ya Alhamdulillah Akhirnya selesai tutorial Cara pembuatan pedesan ceker yang enak banget Terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini Silahkan klik subscribe, like, share, dan komennya Dan terima kasih atas dukungannya Mohon maaf jika masih ada kekurangan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya